Oke sahabatku dimanapun kalian berada Baik sahabatku yang di India Di Amerika, di Rusia, maupun dimanapun kalian berada Terima kasih sudah mampir di channel kami Kali ini saya sedang berada di depan mesin miling pemecang Saya akan berbagi sedikit Cara membaca untuk eretan pemecang Jadi ini ada dua Ini untuk eretan X Dan juga untuk eretan Y pemecang Ini kita pergunakan ketika tidak ada monitor yang ini Jadi ketika ada monitor kita mudah sekali untuk membaca Misalnya ada niat untuk ngebur dari satu titik ke titik lain Itu sudah mudah sekali Tapi kadang untuk mesin yang tidak ada monitornya Kita harus bisa untuk membaca Tabel dari hangka di eretan ini Bagaimana caranya Tetap ikuti channel ini sampai selesai Oke Kali ini saya sudah berada di depan neretan Di sini tertera untuk masing-masing strip Nah ini Ini mewakili 0,02 Jadi untuk dari 0 Sampai ke berikutnya ini Ini dibaca 0,02 Kalau dikalikan 10 strip Ini ketemunya baru 0,2 mili pemecang Ini bisa dilihat di monitor Ini sudah saya sesuaikan Jadi 0,0 Ini dari 0 sampai ketemu 0 lagi Ini nanti akan bergerak dia gisaran 5 mili pemecang Apakah benar? Kita akan coba Ini kita putar Sampai ketemu 0 lagi Ini spellingnya sudah terlalu jauh Makanya kita memakai monitor Oke Ternyata sesuai dengan Apa yang ada di monitor Kita akan kembalikan lagi Ke posisi indel Oke Sesuai pemecang Ini untuk eretan X Kita akan coba untuk eretan E, Y Jadi itu Sudah saya lakukan posisi 0 dulu Untuk eretan Y-nya sama persis dengan X-nya Jadi masing-masing strip Mewakili 0,02 pemecang Satu putaran dia sampai 5 Kita akan coba Apakah benar? Oke Ternyata sesuai pemberitaan Jadi 4,995 itu bisa Diasumsikan dia untuk Sama dengan 5 mili pemecang Kita coba Yang lain 0 lagi Oke Masih masuk Jadi untuk eretan X, Y-nya Masih bisa Dipercaya Sekarang kita akan Belajar untuk Langkah Naiknya pemberitaan Ini masing-masing strip Sama Mewakili 0,02 Untuk satu putaran Dia hanya akan berubah Sekitar 2,5 mili Jadi ini kalau kita putar Dari 0 Metol lagi Dia hanya akan naik 2,5 mili Untuk yang atas ini Dia fungsinya untuk Mengatur Jadi Seandainya kita Membutuhkan Mau Mengebur Dengan kedalaman Yang disesuaikan Ini fungsinya Buat Setelan Stopper Pemirsa Kita tinggal Ukur Kedalamannya Berapa Nanti Dia akan Mentok disini Nah ini Otomatis Sudah bisa Menghasilkan Lubang Sesuai dengan Lubang Yang kita Ditinginkan Oke Mungkin itu dulu Yang bisa Kami bagikan Terima kasih Sudah Mampir Di channel kami Jangan lupa Untuk banyak Bersyukur Dan Bermanfaat Buat Banyak orang Sekian Dan Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax